Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di Animal Cooking Di video kali ini saya akan bagikan resep buttercream jadul yang rasanya enak banget Buttercream ini ringan, fluffy, creamy, kokoh dan gak ngendal sama sekali di mulut saat dimakan Cara bikinnya mudah, yuk langsung aja Nah pertama-tama siapkan 200 gram margarin Disini saya pakai blue band cake and cookie Kenapa? Karena menurut saya margarin ini punya aroma dan rasa susu yang kuat Jadi nanti buttercreamnya akan lebih enak ya Tambahkan 80 gram gula halus Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula seperti ini Supaya tidak berhamburan saat nanti akan dikocok dengan mixer Sekarang kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit Sampai margarin ini berwarna agak pucat Dan dia itu mengembang creamy banget dan fluffy Nah ini dia teman-teman setelah pengocokan selama 10 menit Hasilnya udah bagus banget Fluffy, creamy dan ini mudah banget di aplikasikan pada berbagai macam cake Nah untuk menambahkan rasa yang lebih enak lagi Disini saya menambahkan 1 saset susu kental manis rasa vanilla ya Kemudian kita kocok lagi selama 5 menit Sampai semua bahan ini tercampur rata Sampai buttercream ini benar-benar ringan, fluffy dan lebih lembut lagi teman-teman Nah seperti ini Saya udah coba berbagai macam resep buttercream ya Dan saya menemukan resep ini itu lebih enak daripada buttercream yang terbuat dari margarin putih ya Sekarang buttercream ini misalnya aja saya aplikasikan pada roti yang udah saya bikin Ini adalah roti manis yang udah saya bikin Saya semprotkan buttercreamnya di tengah sebagai filling teman-teman Kalian bisa mengaplikasikan buttercream untuk roll cake atau cake potong lainnya ya Ini cocok banget dan pas banget buat berbagai macam cake Rasanya itu tidak terlalu manis Ada gurih-gurih dari margarinnya Karena kita menggunakan margarin kuning Nah ini dia teman-teman sudah jadi Bagus banget ya Selamat mencoba di rumah Semoga resepnya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh